Halo, selamat siang, tenang-tenang, saya bukan instaker kok. Hehehe, saya mau interview di sini ya, kemarin ada panggilan. Oke, selamat datang di perusahaan paling hardcore di dunia. Atas nama siapa ya kemarin? Eh, bentar mas, maksudnya paling hardcore di dunia tuh gimana ya? Waduh, masnya nggak research ya, kayak nggak nih ingat ya. Kami ini dijuluki perusahaan paling hardcore di dunia karena hanya menerima karyawan-karyawan yang serang aja. Karyawan kami aja kalau hiling bukan kubut, tapi ke daerah konflik, ya biar adenilin kami tetap terpacu. Wah, akhirnya kita sampai juga ya jalan-jalan ke luar negeri. Iya, walaupun dekat tifetan, tapi lumahnya nih udaranya segar. Eh, eh, tapi jam kerjanya normal kan? Oke, oke, saya terangin ya. Jadi di sini kita kerja 8 kali 24 jam, dan karyawan hanya bekerja di hari Senin aja. Sisanya libur. Eh, 8? 8 hari? 8 jam? Eh, beneran pak, kerjanya cuma hari Senin doang. Tapi, 8 tuh maksudnya 8 jam sehari kan? Betul, 8 hari. Jadi, kalender kita itu di sebulan, 32 hari, 8 hari seminggu. Kita kerja pakai kalender kita sendiri dong. Kalau kamu lihat, kita nggak ada weekend ya? Karena weekend itu cuma untuk orang-orang lemah. Kayak akun kucing DJ itu. Eh, dan kita semuanya hari Senin. Dan salah satu value kita adalah, semoga hari kamu Senin terus. Beuh, kekinian banget nggak tuh? Tenang, 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 tenang. Di sini, kita juga punya hiburan kok. Kita nggak ada snack lagi, tapi kita nyediain buku-buku bacaan yang tentu aja bisa jadi hiburan di saat kalian penat. Lihat nih. Kalian juga nanti dapat merch dari kantor. Contohnya ini nih. Ini adalah shikel baja di kaki. Biar sekali kalian duduk depan laptop, nggak bisa pindah lagi. Bagus juga loh buat posting OOTD. Eh, halo. Kantor kita juga ini sangat diverse kok. Kita menerima semua kalangan, termasuk karyawan yang udah meninggal pun masih bisa kami bekerjakan. Bro, ini dokumentation buat yang ini kok nggak lengkap ya? Hmm, kemarin orangnya kayaknya baru meninggal deh untuk yang itu. Oh, yaudah deh. Kita coba panggil pake OJaboard ya buat tau dokumentation-nya. Halo, arwah pekerja sebelumnya. Nah, tolong dijelaskan dokumentation-nya kemarin ya. Eh, loh, loh. Bukannya tadi gue lagi posting OOTD? Eh, oh yang itu ya. Eh, gue juga lupa tuh. Eh, BTW. Di sini juga kalau meresain ada denda ya. Kurang lebih dendanya 1 miliar. Ya, kalau mau langgar siap-siap aja ya. Nanti lawyer kita bakal kejar-kejar kamu ya. Ya, sisanya ya kayak biasa. Kita sangat face-face di sini. Dan kolaborasi itu sangat dibutuhkan ya di sini. Eh, jadi gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Atau udah siap join nih? Eh, tuh. Halo. Ini eh, kucing saya yang di rumah. Kayaknya belum saya kecemburan dah. Eh, sudah saya pulang dulu ya. Nanti saya kabarin lagi ya. Eh, eh, makasih. Eh, anak-anak sekarang lemah-lemah. Dasar strobe degeneration. Zaman saya dulu tuh. Eh, haa. Sampai jumpa.